Halo semua, selamat siang untuk healthy people semua. Terima kasih atas waktunya sudah bisa join di webinar kita pada siang hari ini. Oke, ini adalah webinar Men's Health and Couples Clinic episode ke-6. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. William Jauhari. Saya dokter umum yang baru praktek di Eka Hospital BSD. Dan hari ini kita akan kembali membahas topik yang menarik mengenai kesehatan pasangan, yaitu disfungsi ereksi dan diabetes. Apa sih hubungannya diabetes dengan disfungsi ereksi? Nah, tahan dulu ya pertanyaannya. Nanti akan ada sesi tanya-jawab khusus di akhir acara. Nanti juga akan ada voucher menarik untuk para healthy people yang stay sampai akhir. So, stay tuned. Saya juga ingin menyapa rekan-rekan media yang sudah datang Terima kasih waktunya, selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Pfizer Upjohn yang sudah mendukung acara webinar kita pada siang hari ini. Oke, untuk seluruh healthy people yang sudah hadir, jangan lupa ya pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat untuk dibacakan di sesi tanya-jawab nanti. Oke, sekarang kita akan memulai menyapa dua bintang tamu kita. Yang pertama ada Dr. Taufik. Selamat siang, Dr. Taufik. Halo, dok. Masih di mute sepertinya, dok? Oke, sudah-sudah. Oke, mantap. Terima kasih, Dr. Taufik. Selamat siang. Apa kabar, dok? Sehat ya? Baik. Sehat-sehat. Thank you, dok. Oke, kita akan memulai materi oleh Dr. Taufik. Saya akan membacakan CV singkat beliau. Dr. Taufik Krahman Tahir, spesialis urologi. Beliau adalah dokter spesialis bedah urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipta Mawon Kusumo, yang saat ini berpraktik di Eka Hospital BSD. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua Subkomita Mutu dan Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Tangerang. Untuk jadwal lengkap Dr. Taufik di Eka Hospital BSD, dapat dicek langsung di website Eka Hospital di www.ekahospital.com. Oke, topik yang akan dibawakan oleh Dr. Taufik pada siang hari ini adalah libido dan disfungsi ereksi pada pria. Baik, kepada Dr. Taufik, saya persilahkan dok untuk mencapai materinya. Baik, terima kasih banyak. Nama saya Dr. Taufik, spesialis urologi. Jadi, saya berterima sekali-sekali atas kesempatannya untuk membawakan materi tentang disfungsi ereksi ini. Slide, Taufik. Silahkan. Jadi, sebelum kita berbicara tentang disfungsi ereksi, kita harus tahu dulu apa sih definisinya dari disfungsi ereksi ini. Jadi, disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk meraih dan mempertahankan ereksi yang cukup untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Jadi, inti yang mesti kita lihat dari definisi ini adalah satu attain atau meraih disfungsi ereksinya dan untuk mempertahankan. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan seksual pada saat kita berhubungan. Slide. Nanti definisi yang tadi itu akan berhubungan dengan kebelakang-kebelakang, nanti akan saya jelaskan. Kemudian, bagaimana sih caranya tahap-tahapan kita ini bisa bereksi? Yang pertama harus ada stimulus dulu. Stimulus itu bisa dalam bentuk sentuhan, kemudian penglihatan, penciuman, dan imajinasi. Jadi, dari stimulus itu nanti sistem-sistem saraf kita akan mengirimkan impuls, kemudian akan terjadi peningkatan dari aliran darah ke bagian penis. Kalau bisa dilihat di sebelah kanan itu, itu adalah penis yang masih tidak ereksi, tidak terisi ore darah. kemudian pada bagian yang tengah-bawah itu, si darah itu sudah mulai mengisi dari lubang-lubang yang kosong, kemudian yang menyebabkan penis kita menjadi keras dan menjadi lebih besar. Oke, secara umum kenapa sih penting sekali disfungsi ereksi ini? Prevalansi disfungsi ereksi di Jakarta sekitar 35,6 persen, kemudian di dunia sekitar 13-71 persen, dan kalau kita bisa lihat di tabel di sebelah kanan, itu kita bisa lihat dengan bertambahnya umur, terdapat peningkatan resiko untuk terjadinya disfungsi ereksi. Kemudian yang paling penting juga di sini adalah kalau kita mempunyai diabetes tipe 2, maka kita mempunyai 4 kali resiko untuk terjadinya disfungsi ereksi. Untuk etiologi disfungsi ereksi ini bisa kita bagi menjadi 2 bagian yang besar. Yang pertama adalah organik erectile dysfunction dan psikogenik. Tetapi ada juga bagian-bagian nanti yang dimana terjadi mix. Jadi ada organik juga, ada mix juga. Terus, sebagai orang awam, bagaimana sih caranya kita bisa membedakan apakah ini suatu organik atau ini suatu psikogenik? Ini ada suatu sebagai clue yang mungkin bisa digunakan apakah kita ini termasuk yang psikogenik atau organik. Untuk psikogenik ini biasanya dia keluhannya itu mendadak, jadi langsung terjadi. dan tetapi intermittent. Jadi yang dimaksud dengan intermittent di sini adalah bisa saja hari ini ereksi kita baik, terus tiba-tiba besok atau lusa tiba-tiba menjadi tidak baik. Dan kemudian yang paling penting adalah pada saat malam hari kita masih tetap ada ereksi, ataupun kalau yang paling mudahnya kita tetap ada yang kita sebut sebagai morning erections untuk laki-laki. Sedangkan untuk yang organik, itu biasanya dia gradual, jadi bertahap. Jadi nanti ada gradingnya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan biasanya progresif, jadi makin lama makin menurun. Nah ini kalau untuk penyebab psikogenik disfungsi ereksi ini bisa ada tiga faktor. Yang pertama predisposing, jadi predisposing itu maksudnya suatu kondisi di mana yang pada ujung-ujungnya akan jadi disfungsi ereksi. Yang pertama adalah traumatic past experience. Jadi ada trauma pada masa lalu, kemudian orangnya itu terlalu strict, terlalu kaku, tidak cukup edukasi seksualnya, dan terdapat fisikal dan mental health problem. Saya pernah punya kasus di mana pasiennya ini ada traumatic past experience. Jadi ceritanya itu pada malam pertama, pada saat mau berhubungan, pada saat mau berhubungan, isinya bilang, aduh sakit. Dan itu bisa buat dia jadi disfungsi ereksi selama beberapa bulan. Kemudian yang kedua adalah precipitating factor, di mana maksudnya adalah kondisi ini yang men-trigger terjadinya disfungsi ereksi. Yang pertama, adanya masalah antara pasangan atau partner, kemudian adanya tekanan dari keluarga ataupun dari masyarakat, dan adanya kejadian yang besar pada hidupnya. Contohnya yang paling sering kita dapat itu kehilangan pekerjaan. Kemudian yang membuat disfungsi ereksi ini menjadi bertahan lebih lama, itu karena satu, masalah pada hubungan antara partner dan pasien, kemudian adanya fisikal dan mental problem, kemudian yang paling penting ini sebenarnya adanya dia ini kurangnya pengetahuan kalau ada treatment yang bisa dia kerjakan, apa terapi yang bisa dia kerjakan. Dan ini adalah penyebab yang tadi adalah psikogenik, yang sekarang adalah organik. Yang organik ini yang paling banyak, sekitar 60% adalah masalah faskulogenik atau faskular. Yang lainnya adalah neurogenik. Neogenik biasanya kalau pasiennya itu ada riwayat operasi atau dia ada riwayat stroke atau ada riwayat kecelakaan. Dan yang lain adalah hormonal dan obat-obatan yang diminum. Jadi kalau kita ingin mengevaluasi disfungsi ereksi, maka yang pertama adalah kita harus tahu apakah pasien-pasien ini ada penyakit-penyakit yang lain, seperti satu, kencing manis, yang kedua, hipertensi, kemudian adakah minum alkohol dan merokok, kemudian obat-obatan apa saja yang dia minum, apakah mesti dievaluasi apakah pasien ini ada depresi atau tidak, ada riwayat operasi atau tidak, ada masalah dengan partnernya atau tidak, dan yang lain-lain. Next step. Nah ini adalah yang paling gampang untuk orang awam mendiagnosis, bukan mendiagnosis, untuk tahu apakah sebenarnya mereka mempunyai masalah disfungsi ereksi atau tidak. Jadi ini dibagi menjadi gradingnya ada empat, seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk organik itu biasanya awalnya dari empat, tetapi lama-lama jadi tiga, jadi dua, jadi satu dengan berjalannya waktu. Sedangkan untuk yang psikogenik itu biasanya dia awalnya empat, terus tiba-tiba bisa saja jadi satu sama sekali, nggak bisa ereksi, terus satu minggu kemudian dia bisa kembali lagi ke empat. Nah ini perbedaannya. Nah untuk grading-grading ini, yang paling mudah adalah yang empat itu yang normal. Yang empat yang normal, perbedaan antara tiga sama empat itu adalah penisnya, mohon maaf, masih bisa penetrasi ke liang vagina, tetapi untuk yang ketiga ini kekerasannya agak berkurang. Sedangkan perbedaan antara grading nomor dua dan nomor tiga adalah nomor dua sudah tidak bisa lagi melakukan penetrasi ke liang vagina, sedangkan yang nomor tiga masih bisa. Next stop. Yang lain yang bisa untuk dipakai untuk orang awam untuk mengetahui apakah kira-kira mereka punya masalah pada disfungsi ereksi atau tidak adalah menggunakan questioner ini. Questioner ini disebut dengan IIF-5, itu sebenarnya itu bisa mengetahui apakah kita mempunyai disfungsi ereksi atau tidak, yang pertama. Yang kedua, apakah disfungsi ereksi kita sudah masih di taraf yang ringan, ataukah sedang, ataukah berat. Pertanyaan-pertanyaannya berkisar antara yang tadi, yang saya sebutkan yaitu meraih ereksi, mempertahankan ereksi, dan satisfaction dari berhubungan itu sendiri. Nomor satu dan nomor dua ini bisa kita lihat adalah apakah kita bisa meraih ereksi itu atau tidak. Yang ketiga dan keempat, itu apakah kita bisa mempertahankan ereksi kita itu sampai ke ejakulasi. Yang keempat adalah satisfaction, ataukah kenikmatan yang kita dapat. Jadi, ini adalah terapi. Pada umumnya, terapinya disfungsi ereksi ini dibagi tiga, first line, second line, atau third line, tapi saya membaginya menjadi empat. Saya mengambil literatur yang membaginya menjadi empat, karena saya ingin menekankan pentingnya modifikasi dari gaya hidup. Jadi, untuk yang first line, yang pertama yang harus dilakukan adalah lifestyle changes. Gaya hidupnya harus berubah. Contohnya adalah apabila kita... Jadi, yang pertama adalah lifestyle changes. Kalau kita merokok, berhenti merokok. Kalau misalkan mengurangi alkohol, kalau kita minum alkohol, terus improve diet dan latihan eksersis. Kemudian, yang paling penting juga stress. Manage stress dengan baik. Terus, yang kedua, second line, adalah medication. Yang pertama, minum obat. Obat itu ada beberapa macam yang paling sering digunakan di kita ini Sildenafil, Tadalafil, dan Fadenafil. Kemudian, yang paling penting adalah counseling. Karena kita harus bisa mengetahui apakah ada permasalahan lain selain masalah organik dari pasien ini. Kalau misalkan itu dilakukan, cara yang lain adalah dengan vacuum device dan rings. Nanti akan saya tunjukkan bentuknya seperti apa vacuum device dan end rings ini. Third line terapinya adalah Intra-cavernosus fasoactive drug injections. Jadi, maksudnya adalah ini kita menyuntikkan obat langsung ke penis kita. Yang terakhir adalah dengan melakukan panel prosthesis. Jadi, ibaratnya kita memasukkan balon ke dalam penis, nanti balon itu akan membuat penis kita menjadi lebih besar dan keras. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya seperti apa. Yang sebelah kanan ini adalah vacuum device and rings. Jadi, prinsipnya dari terapi ini adalah dengan cara memompak ini, darah akan terkumpul di penis. Kemudian, agar tidak lembek lagi, maka akan ditaruh ring di pangkal penisnya supaya darahnya tidak keluar lagi. Nah, ini yang sebelah kiri, tadi saya tidak jelaskan. Ini namanya ISWT. Ini termasuk dalam first line atau second line terapi dari disfungsi ereksi. Jadi, tujuannya itu adalah penisnya dikasih gelombang kejut di mana diharapkan dengan gelombang kejut itu terbentuk pembulu-pembulu darah yang baru. Seperti yang kita, kalau masih ingat yang tadi saya jelaskan, di depan, kalau misalkan ereksi itu terjadi kalau adanya pengumpulan darah di penis. Yang sebelah kiri adalah intracavernosas drug injections. Jadi, ini gunanya itu sama supaya darahnya bisa masuk ke dalam penis dan dengan cara disuntikan obat ke dalam penisnya. Memang ini bukan salah satu terapi yang menarik karena orang biasanya takut sama jarum. Yang di kanan ini adalah final prosthesis. Kalau kita lihat di penisnya itu nanti akan dimasukkan seperti balon ya. Terus kemudian bisa dipompa dan pada saat berhubungan itu dipompa dia akan menjadi lebih keras. Dan pasiennya bisa melakukan penetrasi ke dalam paginya. Next up. Oke. Kita sudah tahu definisinya apa, bagaimana terjadinya ereksi, kemudian apa saja yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi seperti organik dan psikogenik, terus terapinya apa, terus kemudian kenapa sih kita terapi dari disfungsi ereksi ini. Yang pertama intinya adalah peningkatan kualitas hidup dari orang yang terkena disfungsi ereksi. Yang kedua adalah seksual satisfactions. Dan yang terpenting adalah partnernya juga harus senang lah gitu jadinya. Harus involved. Next up. Ini seperti yang saya bilang, kalau kita tidak memanage disfungsi ereksi ini dengan baik, maka biasanya pasien banyak yang depresif atau ansietis. Kemudian walaupun pasien, kadang-kadang walaupun pasiennya itu sudah diterapi dengan terapi-terapi, mereka tetap merasa itu tidak cukup. Next. Tetapi mengobati, but it's not all about sexual performance. Jadi kenapa sih saya tulis ini? Karena sebenarnya disfungsi ereksi ini memang pertamanya kita terapi supaya pasiennya dapat melakukan sexual performance dengan baik. Tetapi ada yang lain dari disfungsi ereksi ini, yaitu next. Disfungsi ereksi ini bisa kita... Jadi gini, kalau kita lihat fisiologinya yang tadi, jadi disfungsi ereksi ini kan hubungannya dengan pembuluh darah. Ibaratnya kalau pembuluh darah yang di penisnya itu sudah ada gangguan, kemungkinan pembuluh darah lain di tempat lain, di badan kita, juga ada gangguan. Makanya disini dibilangnya disfungsi ereksi ini sebagai manifestasi, sebagai generalized vascular disease. Kemudian dia juga bisa sebagai predictor, sebagai mortalitas pada pasien dengan kardiovascular disease. Jadi ini penting untuk orang disfungsi ereksi ataupun pasien-pasien dengan disfungsi ereksi karena kita tidak boleh hanya concern dengan disfungsi ereksinya saja, tetapi kita juga harus concern dengan penyakit vascular yang lain. Next. Ini prevention-nya. Intinya dari prevensi di fungsi ereksi ini adalah hidup sehat. Tidak ada jalan lain. Seperti yang tadi terapi yang awal adalah juga lifestyle changes. Jadi makan yang sehat, olahraga atau banyak bergerak, berhenti merokok, kemudian tidur yang baik, mengurangi berat badan, dan juga kita harus bisa memanage stress kita dengan baik. Next. Ini sebagai summary-nya, untuk yang tadi, kalau disfungsi ereksi itu bisa terdiri dari organik dan psikogenik, dan bisa juga mix dari keduanya, dan disfungsi ereksi merupakan prediksi dari kardiovascular disease, yang paling penting adalah adanya lifestyle changes untuk prevensi dan terapi dari disfungsi ereksi ini selain kita bisa membelikan obat pada pasien. Terima kasih. Sudah selesai. Terima kasih banyak, Dr. Taufik, atas penjelasannya yang sangat komprehensif terkait disfungsi ereksi. Ijenikan saya menambahkan, untuk simpulannya. Jadi, tadi disampaikan oleh Dr. Taufik, bahwa prevalensi di Jakarta ini untuk disfungsi ereksi itu 35%. Dan DM tipe 2 ini 4 kali lebih beresiko. Makanya kita membuat webinar pada siang hari ini ya, dok. Oke. Sebelum ke materi selanjutnya nih, untuk para healthy people, saya ingatkan jangan lupa, jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat, untuk nanti kita diskusikan. Dan jangan lupa untuk stay hingga akhir acara, karena selain ada sesi tanya-jawab, kita akan membagikan voucher untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini yang sampai akhir. Oke, selanjutnya saya ingin mengundang Dr. Diki. Selamat siang, Dr. Diki. Oke, selamat siang, dok. Selamat siang. Dr. William, Dr. Taufik. Oke, terima kasih dok atas waktunya, mau memberikan materi kepada healthy people pada siang hari ini. Oke, izinkan saya membacakan CV singkat Dr. Diki. Dr. Diki Levenus Tahapari, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Beliau lulus dari FKU RSCM, dan beliau adalah seorang dokter of filosofi, PhD dari Leiden University Belanda. Beliau adalah seorang endokrinologis yang saat ini berpraktik di DCC Eka Hospital BSD. Beliau juga menjabat sebagai chairman dari Indonesian Medical Education and Research Institute atau Imeri untuk kluster metabolic disorder, kardiofaskulan, and aging. Beliau juga adalah staff pengajar di FLW RSCM. Untuk jadwal lengkap Dr. Diki di Eka Hospital BSD, dapat dicek langsung di website ekahospital di www.ekahospital.com. Nah, siang ini Dr. Diki akan membahas tentang disfungsi ereksi pada pasien diabetes. Silakan Dr. Diki untuk memoporkan materinya. Baik, terima kasih Dr. William untuk perkenalannya. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Saya jeris-jeriskin ya, Dr. William. Silakan, dok. Sudah terlihat ya, dok? Sudah, jelas, dok. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, saya siang hari ini akan membawakan sedikit pengantar terkait masalah yang jarang didiskusikan sebenarnya dengan dokter ya, disfungsi ereksi pada pasien diabetes mellitus and untold story. Tadi kita sudah dengar panjang lebar dari Dr. Taufik mengenai disfungsi ereksi. Nah, memang pasien-pasien disfungsi ereksi ini pintu masuknya bisa dua. Bisa pasien masuk karena disfungsi ereksi ke dokter urologi, Dr. Taufik, kemudian dievaluasi, ternyata ada masalah jantung, masalah diabetes, atau sebaliknya, masuknya sebagai diabetes, ternyata dievaluasi ada disfungsi ereksi. Nah, kalau kita lihat masalah diabetes mellitus di Indonesia itu, memang masalahnya masalah besar ya. Kenapa? Karena satu dari sepuluh penduduk dewasa di Indonesia itu ternyata menyandang diabetes. Kalau dilakukan screening pemeriksaan gula darah. Nah, itu kurang lebih di Indonesia ada sekitar hampir 20 juta penyandang diabetes. Yang menarik lagi adalah, ada namanya diabetes awitan gini. Dulu kita kenal ya, kalau diabetes itu kena pada umumnya usia-usia di atas 40 tahun, 50, 60 tahun, itu suatu hal yang relatif biasa. Tapi sekarang kita seringkali ketemu pasien diabetes umurnya masih muda. Masih 25 tahun, 35 tahun. Nah, pasien diabetes yang berusia 15 sampai 45 tahun ini, kurang lebih menyumbang seperempat dari seluruh penyandang diabetes di Indonesia. Jadi kurang lebih ada sekitar 5 juta yang berusia di 45 tahun. Nah, pasien diabetes awitan gini ini penting. Kenapa? Karena risiko komplikasinya tinggi. Komplikasi diabetesnya lebih tinggi. Karena komplikasi diabetesnya hitungannya tahunan. Kalau terkena diabetesnya usia muda, jadi masih ada banyak waktu untuk sampai timbul komplikasi. Nah, ini akan mengganggu kualitas hidup dan juga produktivitas kerja dari pasien-pasien dengan diabetes. Karena harus ke rumah sakit, mungkin ada komplikasinya. Nah, itu membuat pasien kehilangan produktivitas kerja. Nah, kalau saya tanya ke Bapak-Ibu sekalian, apa sih komplikasi diabetes yang paling ditakuti? Biasanya kita kenal namanya misalkan gangguan jantung, dok. Itu penelitian terakhir ada sekitar 1 dari 5 penyandang diabetes karena periksa jantungnya ada masalah di jantungnya. Apalagi misalkan saya takut buta, dok, karena kena saraf pembuluh darah matanya. Itu kalau kita screening, 1 dari 3 penyandang diabetes ada masalah di pembuluh darah mata. Kemudian gagal ginjal. Gagal ginjal ini kalau kita screening, gangguan fusi ginjal, itu dari 5 penyandang... ...gangguan ginjal dari derajat ringan sampai berat. Ya, dok? Oh ya, sorry, tadi agak terputus. Oke, silakan sudah jelas, dok. Terima kasih. Ya, tempat unstable sebenarnya tadi, dok, maaf. Gagal ginjal itu kalau kita lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan darah maupun periksaan pencing, itu kurang lebih 40 penyandang. Halo, dok, terdiki. Masalah di ginjalnya. Resiko stroke 1 dari 5. Sorry, dok, tadi mungkin agak kurang jelas. Ya, sudah jelas, dok. Masih sedikit putus-putus, dok. Signalnya di dokter Diki juga masih agak merah, nih. Sebentar, sebentar. Oke. Sudah, sekarang sudah bagus? Sudah, sudah bagus, dok. Oke. Terima kasih, dok. Ya, makasih, dok. Sampai di gangguan ginjal, ya. Gangguan ginjal itu sekitar 2 dari 5. Jadi, ada 5 penyandang diabetes. Kita periksa, ada 2 di antaranya gangguan ginjal. Untuk stroke, biasa kita periksa ketebalan arteri di leher. Itu sekitar 1 dari 5. Ternyata ada penebalan. Jadi, meningkatkan resiko stroke. Gangguan saraf di kaki, itu kurang lebih 3 dari 5. Ini paling sering, nih. Sering kali dikeluhkan, ya. Kebas-kebas, kesemutan. Dan gangguan pembuluh darah di kaki, bisa-biasa kita tensi, ya. Kita ukur tekanan darah pasien kita. Itu 1 dari 8 penyandang diabetes. Ternyata ada gangguan pembuluh darah di kaki. Nah, bagaimana dengan gangguan seksual atau disimusi seksual? Ternyata ini cukup sering terjadi, sebenarnya. Cukup sering. Seberapa sering, dok? Dari penelitian yang kita kerjakan di RSCM, itu 2 dari 3 penyandang diabetes, itu ternyata mengalami disimusi seksual pada laki-laki. Studi kita di Indonesia, meta-analisis, 2 dari 3 perempuan dengan diabetes juga ternyata mengalami disimusi seksual juga. Sama. Jadi, sebenarnya sering ditemui, tapi jarang tersampaikan. Sering ditemui, kalau kita cari, tapi jarang tersampaikan. Mungkin dari faktor pasiennya, malu ngomong ke dokternya, dokternya juga mungkin kelupaan untuk menanyakan hal sensitif ini kepada pasien-pasiennya. Nah, pada kesempatan ini kita fokus membahas mengenai disimusi seksual pada laki-laki, khususnya terkait dengan gangguan ereksi atau disimusi ereksi. Nah, kalau kita bicara DM sama DE, DE itu disimusi ereksi, DM diabetes mellitus. Kalau diabetes mellitus itu kan sebenarnya gangguan metabolisme yang jangka panjang, yang kronis, karena kadar gula darahnya naik. Kenapa naik? Karena ada gangguan kerja dan atau produksi dari insulin. Nah, kalau disimusi ereksi, tadi sudah dipahas panjang lebar dari Dr. Tothik, seorang pria tidak mampu mendapatkan atau mempertahankan ereksi untuk berhubungan seksual dengan pasangannya. Jadi, double D ini, DM dan DE ini suatu hal yang sangat terkait satu sama lain. Nah, ini gampang ya tadi ya, Dr. Tothik juga menyampaikan. Untuk mengetahui ada tidaknya disimusi ereksi atau gangguan ereksi, cukup menggunakan gambar ini. Bapak-Ibu bisa lihat, gampang ya ini perbandingannya tadi ya. mentimun, pisang yang tidak dikupas, pisang dikupas, sama yang derajat satu, yang paling lemah adalah dalam, kurang lebih dibarikan seperti tofu. Ini untuk memudah-mudah saja sebenarnya. Yang kita harapkan tentu saja derajat empat ya. Jadi, sepenuhnya keras dan sepenuhnya tegang. Jadi, derajat gangguan ereksi juga bermacam-macam. Yang paling berat, yang derajat satu ya. Karena ini sangat lemah. Nah, untuk mengevaluasi ada tidaknya gangguan ereksi, Bapak-Ibu bisa menggunakan questionnaire ini. Buat Bapak-Bapak ya ini ya, menggunakan questionnaire ini. Mungkin sambil kita kasih waktu sebentar, Dr. William ya. Kalau ada yang mau sambil menghitung, boleh. Menghitung, boleh. Yang pertama, seberapa confidence bisa mencapai dan mempertahankan ereksi. Apakah sangat rendah, ataukah sangat tinggi. Kemudian, ketika Bapak mencapai ereksi melalui rangsangan seksual, Seberapa sering ereksi tersebut cukup keras Untuk dapat melakukan penetrasi pada pasangan. Kemudian, selama penetrasi, Seberapa sering dapat mempertahankan ereksi. Yang keempat, selama penetrasi, Seberapa sulit untuk mempertahankan hingga selesai. Dan poin yang kelima adalah, Ketika sudah mencoba penetrasi, Seberapa sering tersebut dapat memuaskan. Nah, ini kita lihat skornya di sini. Kalau skornya 22 ke atas, Artinya tidak ada disfungsi ereksi. Tapi kalau skornya 21 ke bawah, Itu berarti ada gangguan ereksi, Mulai dari derajat yang ringan, Sampai derajat berat. Jadi, semakin rendah skornya, Derajat disfungsi ereksinya makin berat. Seiring bertambahnya usia, Disfungsi ereksi menjadi masalah yang lebih umum sebenarnya terjadi. Nah, kalau pada pasien diabetes gimana? Dari penelitian menunjukkan, Pada laki-laki dengan diabetes mellitus, Ternyata mengalami disfungsi ereksinya cenderung lebih awal. 10 hingga 15 tahun lebih awal, Dibandingkan laki-laki tanpa diabetes. Bayangkan 10 hingga 15 tahun lebih awal. Nah, apa penyebabnya? Tadi kita sudah melihat gambar-gambar ini. Jadi, di penis itu memang isinya sebenarnya bukan banyak otot, Lebih banyak ke pembuluh darah. Nah, padahal kalau pada pasien diabetes, Kalau gula darahnya tinggi tidak terkontrol, Dia menimbulkan kerak di pembuluh darah. Apalagi kalau ada kolesterol tinggi, Keraknya makin tebal. Ada hipertensi, keraknya makin tebal. Ada obesitas, keraknya makin tebal. Menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah. Makanya proses ereksinya terganggu. Selain itu, ada gangguan saraf. Jadi, akan mengganggu proses ereksi. Dan yang ketiga, pada beberapa pasien, Terutama pasien diabetes yang sudah cukup lama, Kemudian ada obesitas atau kegemukan, Itu beberapa pasien ada kadar hormon testosteron yang rendah. Yang semuanya berkontribusi terhadap susahnya untuk ereksi. Selain itu, ada juga masalah psikologis pasien, Karena misalkan terlalu banyak mikirkan terkait dengan penyakitnya, Komplikasi diabetesnya, Dan kemudian interaksi obat. Beberapa obat darah tinggi, Misalkan beta blocker, Seperti propanolol, Bisoprolol, Atau misalkan obat-obatan lain, Seperti HCT, Itu dapat menyebabkan gangguan dari ereksi pasien. Jadi dokter akan menanyakan nanti biasanya, Obat-obat apa yang diminum oleh pasien. Faktor yang meningkatkan diskusi ereksi apa saja? Pertama, usia yang bertambah. Semakin bertambah usia, Risiko diskusi ereksi makin tinggi. Diabetes yang lama. Rata-rata diabetes yang lebih dari 5 sampai 10 tahun, Meningkatkan risiko diskusi ereksi. Diabetes yang tidak terkontrol. Ini penting, Saya buat both, Supaya kalau Bapak Ibu ada diabetes, Itu jangan semata-mata memperhatikan gula darahnya. Perhatikan juga kolesterolnya, LDL-nya bagus enggak? Tekanan darahnya terkontrol atau tidak? Kemudian kegemukan. Ini juga mempengaruhi Adanya komplikasi diabetes lain. Tadi dokter Totiq sudah menyebutkan, Kalau ada masalah pembuluh darah di satu tempat, Biasanya di tempat lain. Jadi kalau ada masalah jantung, Mungkin ada masalah juga di aliran darah di penisnya misalkan. Jadi kalau ada gangguan ginjal, Ada gangguan jantung, Juga meningkatkan risiko diskusi ereksi. Jarang berolahraga, Merokok dan konsumsi alkohol, Gangguan psikologis, Semuanya ini meningkatkan risiko dari diskusi ereksi. Nah ini slide terakhir saja. Jadi bagaimana pengelolaan diskusi ereksi pada diabetes? Yang pertama adalah deteksi dini. Terbuka sama dokternya, Kalau memang ada keluhan, Sampaikan. Questionnaire yang tadi saya share tadi, Itu ada di, Bapak Ibu bisa googling ya, Questionnaire disfungsi ereksi, Itu bisa diisi. Nanti waktu kontrol ke dokter disampaikan, Skornya berapa, Jadi dokter bisa melakukan evaluasi. Berikutnya adalah identifikasi faktor risiko. Jadi faktor risikonya apa? Ada nggak obat-obatan yang membuat disfungsi ereksi? Ada nggak obesitas? Ada nggak merokok atau minimal alkohol? Bagaimana gula darahnya terkontrol atau tidak? Kolesterolnya terkontrol atau tidak? Nah itu terkait dengan yang ketiga. Dokter akan mencoba mengendalikan semua faktor risiko tadi. Kemudian yang keempat, Pemberian obat. Kalau faktor risikonya sudah ketahuan, Sudah dikelola dengan baik, Selanjutnya kalau perlu diberikan obat. Ada PD-inhibitor, Ada sildenafil, Ada taldanafil, Dan lain sebagainya. Dan tadi dokter-dokter juga sebutkan bisa terapi lain bila diperlukan. Dan kelima ini paling penting ya, Melibatkan pasangan. Pasien diabetes itu sebaiknya kalau berobat sih pasangannya diajak ya. Karena kan banyak faktor terkait dengan pola hidup yang harus diubah. Misalkan terkait pola makan, Aktivitas fisik, Dan juga salam hal ini adalah terkait dengan Disfungsi ereksi, Pengelolaannya perlu melibatkan pasangan. Baik, itu slide terakhir dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke dokter William. Terima kasih dokter William. Terima kasih banyak dokter Diki Atas penjelasan materi yang sangat menarik dan mudah dipahami. Ijinkan saya menyimpulkan Bahwa satu dari sepuluh orang di Indonesia menyandang diabetes Dan dua dari tiga diabetes ini mengalami masalah disfungsi seksual. Akibat adanya masalah pembuluh darah. Hal ini sering ditemukan pada pasien namun jarang tersampaikan. Pengelolaan disfungsi ereksi pada diabetes ada lima tahap. Dan dimulai dengan deteksi dini. Lalu identifikasi faktor resiko, Pengelolaan faktor resiko, Pemberian obat dan terapi peninjauh lain. Serta penting untuk melibatkan pasangan. Tadi juga dokter Diki sudah menyampaikan bahwa ada sistem scoring Untuk disfungsi ereksi. Jadi para healthy people mungkin bisa sharing Kalau yang istrinya ikut mungkin bisa sharing ke suaminya. Bisa dihitung skornya. Jika ada masalah mungkin bisa konsultasi ke dokternya. Atau bisa konsultasi nih ke dokter Taufik atau dokter Diki ya dok. Jika ada diabetes juga. Oke. Sebelum masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih. Sesi tanya jawab. Kita akan menyaksikan dulu video dari Pfizer-Apjon berikut ini. Silahkan. For over 168 years, Pfizer has provided patients with quality medicines. Today, Pfizer offers over 600 medicines. Our medicines are available in more than 135 countries around the world. Pfizer applies science and global resources To improve the health and well-being of people From infants to the elderly. Pfizer invested 7.8 billion dollars in 2016 In research and development To discover the innovative medicines of tomorrow. It takes an average of 1,600 scientists To bring one medicine to life. Pfizer's expert teams work to maintain the safety of our medicines With more than 50,000 patients involved in long-term studies. Pfizer is committed to achieving and maintaining High-quality standards of manufacturing. We are focused on quality raw materials For the delivery of safe and effective medicines to patients. Pfizer has 60 manufacturing sites around the world. We believe in product access and supply reliability So that patients have the medications they need When they need them. In a single year, Pfizer manufactures, packages And distributes more than 74 billion units. Including more than 67 billion solid oral doses. One hundred and thirty-five million vaccines. Two billion injectables. And four billion doses of other medicines. And delivers these medicines to more than 135 countries. Pfizer is dedicated to delivering a positive customer experience. Every Pfizer medicine always comes in a consistent size, shape and packaging to avoid confusion. It is our goal to make packaging easier to understand for all customers. At Pfizer, we know the risk of counterfeiting. Counterfeit medicines are dangerous because the manufacturers are illegally producing drugs in an unregulated environment. Counterfeit medicines may contain dangerous and toxic ingredients, including rat poison, boric acid and brick dust. Since 2004, Pfizer has prevented 234 million counterfeit doses of Pfizer medications from reaching patients. There is no consensus on the number of patients killed each year from counterfeit medicines. As a global pharmaceutical company, Pfizer participates in over 12 therapeutic areas. A priority for Pfizer is to continue to educate healthcare professionals. Pfizer is to ensure that the latest information about our medicines or new information about disease states is widely shared with the medical community. Pfizer is committed to quality because we understand the importance of effective and safe medicines to improve the lives of patients around the world. You can trust Pfizer to provide your patients with the quality medicines that they deserve. We believe that there is no higher priority than ensuring that consumers have safe and effective medicines. Pfizer, working together for a healthier world. Oke, terima kasih, Pfizer Adjon, atas telaman sponsor webinar kita pada siang hari ini. Oke, sekarang kita kembali ke bagian acara yang selalu ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi tanya-jawab. Kita sudah banyak sekali pertanyaannya masuk, Dr. Diki dan Dr. Tafik boleh bantuannya para ini untuk di spotlight? Nah, oke, thank you. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor satu. Ini dari Mbak Lia dari Media Antara. Ijin dok bertanya, apakah berpuasa berdampak positif untuk kondisi diabetes dan disfungsi ereksi? Hah, cocok banget nih dok, bentar lagi kita mau puasa, pertanyaannya juga seputar puasa. Monggo, kita bisa mulai dari Dr. Tafik dok, silahkan. Diulang dok, sorry dok. Apakah berpuasa berdampak positif untuk kondisi disfungsi ereksi dan diabetes dok? Wah, kalau untuk penelitiannya untuk puasa, untuk disfungsi ereksi sih belum ada ya dok ya? Ya, jadi mungkin hubungannya nanti sama diabetesnya kali kayak jadinya. Oh, sedari kendali glikemik ya dok ya? Mungkin Dr. Diki dok ada tanggapan dok untuk pertanyaan ini? Ya, terima kasih Dr. William. Pertanyaan menarik sekali ya, terkait, mungkin saya jawab satu-satu ya, terkait aspek diabetesnya. Nah, kita ada penelitian di RSCM, di FKUI, itu ternyata memang dengan puasa Ramadan, itu sebagian besar pasien diabetes, kalau dipersiapkan dengan baik ya, Dr. William ya, dengan edukasi, dilihat gula darahnya, ada stratifikasi resikonya, bisa berpuasa dengan aman. Dan rata-rata efek metaboliknya cukup baik gitu. Karena puasa Ramadan ini kan sebenarnya mirip dengan puasa intermittent sebenarnya. Mirip puasa intermittent, cuma yang berbeda ada faktor spiritual dan ada faktor kultur juga ya, terkait pemilihan jenis makanan misalkan. Tapi overall kita lihat selama bulan Ramadan, selama puasa itu, di akhir bulan Ramadan itu berat badan bisa turun biasanya. Kemudian rata-rata gula darah, api A1C juga agak perbaikan. Nah, nanti biasanya sebulan setelah lebaran, itu balik lagi gitu. Dan beberapa bahkan overshoot jadi naik ke tinggi lagi gitu. Tapi selama lebarannya itu, selama Ramadannya bagus rata-rata. Kalau terkait dengan seksual desire, saya sih belum pernah ada penelitiannya di Indonesia mungkin ya. Cuma ini saya sambil cari-cari, memang ternyata ada juga yang meng-evaluasi gitu ya. Ada yang bilang menurunkan bukan disfungsi ereksinya sih, terkait dengan seksual desire. Tapi mungkin terkait juga dengan ininya ya suasana selama Ramadannya mungkin kali ya, bukan serta-merta terkait dari efek langsungnya gitu. Tapi saya rasa menarik sekali ya, mungkin Dr. Taufik nanti bisa penelitian terkait pengaruhnya gitu. Kalau dari metabolik sih perbaikan, Dr. William, gula darahnya perbaikan, berat badannya turun, masalah lemaknya turun. Tapi kita belum pernah lihat tuh, terkait aspek disfungsi ereksinya. Yang penting disiapkan dengan baik ya dok ya, sebelum puasanya. Dan overcompensatingnya nih, setelah bulan puasa, penting juga untuk dijaga ya dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ashraf SP. Bagaimana strategi manajemen untuk pasien DM tipe 2 dengan hipogonadisme terkonfirmasi dengan pemeriksaan kandastetosteron, lalu hubungannya dengan disfungsi ereksi dan ejakulasi dini? Berat sekali ini pertanyaannya. Sepertinya major-nya di DM tipe 2 dan hipogonadisme ya dok ya? Mungkin kita mulai dengan Dr. Diki dok, silakan. Ya, Dr. Taufik bisa menambahkan ya. Ya sebenarnya kalau hipogonadisme tergantung juga ya, hipogonadismenya dari mana? Nah, apakah memang faktor dari testosteronnya yang rendah atau memang dari atas gitu, dari masalah dari hipofisisnya karena ada wapis operasi atau hormon yang vesailahnya juga rendah. Nah, kalau memang ada hipogonadisme dan memang ada teluhan ya, terkait dengan seksualnya. Karena hipogonadisme kan atau disfungsi, ya, Dr. William ya, tapi juga pengaruh ke metabolisme secara keseluruhan gitu. Dia meningkatkan resiko untuk meningkat... Halo dok, Dr. Diki. Dok, sorry dok, agak putus-putus. Ya, dia meningkatkan... Sekarang sudah jelas dok? Sudah, sekarang sudah jelas dok. Meningkatkan bagaimana dok? Dia efeknya tidak hanya terkait dengan gangguan libido atau ereksi gitu. Tapi juga memengaruhi metabolisme tubuh secara umum gitu. Termasuk meningkatkan masalah lemak tubuh kalau kadar hipogonadismenya, kadar tesoran yang terlalu rendah. Jadi, bisik kita paralel, kita ubatin ya. Termasuk dengan diabetes yang kita kontrol, faktor-faktor risikonya yang kita perbaiki. Dan biasanya kita juga kolaborasi dengan timnya Dr. Taufik juga gitu, terkait dengan tata laksana terkait dengan disfungsi ereksinya. Kalau nggak salah di ereksinya juga ada penelitian itu Dr. Taufik ya, yang stem cell juga ya. Cuma saya juga belum lihat tuh hasilnya gimana, apakah hasilnya bagus atau nggak. Sama pilihan-pilihan yang lain tadi, Dr. Taufik lah ini yang lebih ekspert. Silahkan Dr. Taufik. Oke, jadi bener yang Kak Taufik bilang, jadi kita harus tahu dulu penyebab dari hipogonadismenya. Jadi kalau misalkan hipogonadismenya itu memang berpengaruh pada penurunan kadar testosteron, itu bisa kita ibaratkan sebagai pasien seperti andropos. Jadi yang terjadi pada pasien andropos itu, pasiennya kehilangan seksual desire. Jadi libido itu lebih banyak yang turun. Walaupun dari penelitian sebenarnya untuk masalah disfungsi ereksinya itu masih belum jelas apakah dari testosteron itu sendiri yang secara langsung menyebabkan disfungsi ereksi. Tapi yang sudah pasti adalah libido dari pasiennya akan menurun. Kemudian, apalagi ya, jadi kalau misalkan pada pasien andropos, kalau misalkan memang kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kita bisa melakukan hormonal replacement terapi. Tapi masih kita tahu dulu kenapa sih penyebab dari hipogonadism dari pasiennya. Saya pernah dapat satu pasien, memang dia ada kelainan dari kecil, dia tidak bisa memproduksi hormon testosteron, dan sampai besar kita melakukan suntik hormon. Jadi hormon replacement terapi. Jadi tergantung. Oke, luar biasa. Ya, mungkin saya boleh tampakannya berikutnya, ya. Iya, dok, silakan. Iya, tadi yang dokter Artovik sampaikan tadi kan tergantung dari kerusakan hormonnya. Jadi kalau memang masalahnya testosteron, kita bisa diganti testosteronnya saja. Cuma kalau masalahnya di atas, ya berarti kita ganti hormon yang di atasnya, gitu. Ada beberapa hormon yang diberikan. Sama tergantung tujuan pasiennya. Kalau masalahnya yang di atas di hipofisisnya, itu tergantung tujuan pasien. Apakah hanya untuk ereksi, atau memang mau fertilitas, gitu. Nah, kalau itu pilihannya berbeda, gitu. Karena kalau kita berikan hanya testosteron, biasanya kita nggak bisa harapkan fertilitasnya untuk baik, ya. Kalau yang memang masalahnya di masalah di sentral, di kepala. Jadi memang harus dievaluasi secara mendalam dulu, Dr. William, sebelum memberikan terapinya. Dievaluasi secara mendalam dan komplit, kita dong holistic, kolaborasi antara endokrinnya nih sama dari urologi. Oke, terima kasih banyak, Dr. Taufik. Dr. Diki atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Bapak Ashraf. Oke, kita tahu pertanyaan selanjutnya dari Kevin. Pertanyaannya untuk Dr. Taufik sebagai berikut. Nomor satu, selain diabetes mellitus, kelayanan sperma dan hipertensi penyebab disfungsi ereksi apalagi yang bisa menyebabkan. Nomor dua, selain diabetes mellitus, penyebab disfungsi ereksi ada apalagi, dok, yang bisa menyebabkan? Mungkin kelayanan sperma atau hipertensi apakah bisa? Oke. Oke, itu dulu? Oke, jadi... Ada lima, dok. Itu dulu, dok. Oke, yaudah. Jadi, seperti yang tadi saya sudah katakan, jadi ada namanya psikogenik dan organik. Jadi, kalau yang psikogenik itu bisa betul adalah faskulogenik yang paling tinggi, biasanya karena hipertensi atau diabetes, obesitas. Kemudian ada yang neurogenik. Neurogenik itu yang tadi Dr. Diki juga bisa bilang, misalkan ada diabetes, dia punya ada neuropati, atau yang paling sering kalau di luar negeri adalah karena tingginya sehat prostat, itu dilakukan radikal prostatektomi. Itu lumayan banyak yang pasien dengan disfungsi ereksi. Kemudian, seperti yang Dr. Diki juga katakan, obat-obatan juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi seperti obat anti-hipertensif ataupun anti-depresan, itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Terus, apa lagi ya? Udah, satu ya? Ya, satu. Oke. Ada tambahan, Dr. Diki? Nggak ada, Nek. Oke. Nomor dua, adakah tips baik, mungkin makro atau mikronutrien, dok? Mungkin kalau mikronutrien, seperti vitamin gitu, ya, dari penelitiannya adalah yang mempunyai antioksidan sebenarnya. Jadi, seperti vitamin C, vitamin D, dan vitamin E itu bisa kita gunakan. Kalau makronutrien itu, ya kita makan seperti biasa, protein yang cukup, dengan karbohidrat dan lemaknya. Oke, dok. Nomor tiga, olahraga apa ya, kundok yang disarankan untuk disfungsi ereksi? Ini menarik nih, pasti pertanyaannya banyak. Sebenarnya kalau untuk olahraga, untuk orang zaman sekarang yang penting olahraga aja. Karena yang paling penting sebenarnya satu olahraga, yang kedua adalah bergerak. Karena banyak dari kita sebenarnya olahraga, tapi kesehariannya kita lebih banyak duduk. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu adalah tidak bergeraknya. Yang penting sebenarnya bukan jenis olahraganya, tetapi adalah olahraga apa yang bisa meningkatkan kemampuan sistem kardiofaskular kita. Jadi, kalau misalkan untuk dari umur-umur tidak bisa disamakan. Misalkan kayak orang umur 60 tahun, dia hanya bisa jalan, ya itu yang paling baik bagi dia. Kalau umur masih muda, yang paling baik ya dia bisa lari atau bersepeda dan segala macam, ya itu bisa dilakukan juga. Jadi tiap orang beda-beda, tetapi yang penting adalah peningkatan sistem kardiofaskular. Mungkin dari metaboliknya, Dr. Diki, untuk aktivitas fisik atau olahraga yang disarankan, dok? Ya, kalau untuk aktivitas fisik, kita sarankan minimalkan 150 menit per minggu ya, sampai 300 menit itu pasti. Tapi jangan lupa, tadi yang Dr. Diki sampaikan, ada namanya non-exercise physical activity. Kalau rapat zoom, ya jangan kelamaan, sampai 2 jam, 3 jam, nggak bergerak 5 kali. Karena ada penelitiannya, 1 jam gerak 3 menit aja, itu bisa memperbaiki outcome vaskuler, termasuk dalam ilmi kan berkat vaskulerisasi ke bawah. Satu lagi yang mungkin agak jarang, Dr. William, saya pernah, ya nggak terlalu banyak ya, pasien-pasien yang olahraganya terlalu, justru eksesif nih, Dr. Taufik, eksesif, gym, segala macam, tapi asupan kalorinya kurang. Itu hati-hati juga, biasanya kortisolnya, hormon kortisolnya naik, malah kortisol, tesosteronnya turun. Jadi, badannya kuat, tapi justru ngalami disimpa ereksi juga, gitu, karena tesosteronnya rendah. Akibat, apa, feedback dari hormonnya terganggu, karena terlalu eksesif olahraganya, dibandingkan dengan asupan kalori yang didapat. Sesuatu yang eksesif tidak pernah bagus ya, dok ya? Oke, terima kasih banyak, Dr. Diki sudah meningatkan. Pertanyaan nomor empat, apakah ada sama disfungsi ereksi karena sperma encer dengan faktor infertilitas? Mungkin hubungannya antara juga sperma dengan disfungsi ereksi, dok, apakah berhubungan langsung atau gimana? Sebenarnya tidak ada berhubungan langsung, karena seperti ini, karena kalau sperma kita itu diproduksi di testis kita. Jadi, sebenarnya tidak ada hubungannya. Terus, ini definisi sperma encer sebenarnya jangan terlalu dipikirkan untuk masalah sperma encer. Yang penting kalau misalkan kita pikir kita ada masalah infertilitas untuk pria yang nomor satu yang paling penting adalah analisa sperma. Jadi, jangan dilihat ini sperma encer sama sperma kental. Nah, itu jangan terlalu terpaut pada definisi itu. Tapi, kalau kita mau tahu sperma kita ini bagus atau tidak, lakukanlah analisa sperma. Oke, siap. Terima kasih banyak, Dr. Taufik. Kita lanjut pertanyaannya dari Ibu Elta. Selamat siang, Dr. Diki. Mohon izin bertanya, bagaimana tips mengatasi diabetes bagi pria yang mengalami obesitas untuk mencegah terjadi disfungsi ereksi? Kemudian, bagaimana tips menjalani puasa bagi penderita diabetes? Selanjutnya, olahraga. Olahraga tadi kita sudah ya. Oke, mungkin tips mengatasi diabetes bagi pasien obesitas agar mencegah komplikasi, dok. Silakan, Dr. Diki. Ya, terima kasih, Dr. William. Justru kalau misalkan pasien obesitas dengan diabetes itu sebenarnya artinya dominasinya masih dominasi gangguan kerja dari insulin sebenarnya. Jadi, mungkin insulinnya masih bisa produksi cukup baik, tapi kerjanya terganggu, makanya gula darahnya naik. Nah, salah satu fondasi kalau diabetes dengan obesitas itu adalah turunkan berat badannya. Ya, secara paralel dokter akan mengatur gula darahnya dulu pasti. Gula darah dikontrol, tekanan darah, yang lainnya dikontrol. Tapi, target dalam 3-6 bulan ke depan berat badan kalau bisa turun 5-10% minimal. Syukur-syukur bisa sampai 15%. Gimana caranya? Fondasinya mengatur pola hidup, pola makan. Itu pasti. Biasanya kita konsultasikan ke dokter Gizi ya. atau Gizi klinik atau dietitian untuk mengurangi asupan kalori sekitar 500-1000 kalori. Itu sekitar 20-30% dari asupan makanan sehari. Dikurangi. Olahraga. Kalau mau turun berat badan nggak cukup, olahraganya 150 menit. Minimal 300 menit sampai 450 menit sehari. Intensitas sedang. Nah, ditambah kita berikan biasanya obat-obatan diabetes yang bisa nurunkan gula darahnya, memperbaiki kerja insulinnya, sekaligus menurunkan berat badannya. Sekarang kita enak banyak beberapa pilihan obat-obat yang digunakan. Dan rata-rata kalau berat badannya bisa turun, Pak, 5-10% saja, itu obat diabetes bisa kita kurangin. Beberapa bahkan akhirnya bisa tanpa obat. Asal komit dengan penurunan berat badannya, programnya, makannya diatur, olahraga rutin, itu biasanya kalau berat badannya bisa turun, biasanya gula darahnya bagus, tekanan darah bagus, kolesterolnya juga akan perbaikan. Itu mungkin Dr. William, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Diki. Oke, ini pertanyaannya banyak sekali yang masuk, tapi memang kurang lebih banyak yang mirip, jadi saya pilih pertanyaan yang mungkin agak lebih beragam. Oke, selanjutnya dari Nunik Klerono Putri. Dok, apakah semua pasien diabetes yang high risk pasti mengalami disfungsi ereksi? Silakan mungkin dari Dr. Taufik, dok. Kalau pasti enggak, tapi kan kita berdasarkan statistika aja. Jadi, kalau yang saya sebutkan itu adalah pasien dengan diabetes mellitus itu mempunyai resiko yang 4 kali lebih tinggi untuk mendapatkan disfungsi ereksi dibandingkan pasien yang tidak punya diabetes. Dan juga, kalau enggak salah, tadi Dr. Diki sudah lihat untuk pasien-pasien yang dengan diabetes itu terjadi disfungsi ereksi yang lebih cepat ya, dok ya? Iya, dok. Oh ya, mungkin dari penelitian yang dilakukan di RSCM adalah kan 2 dari 3 pria mengalami disfungsi seksual. Jadi memang tidak selalu tapi resikonya meningkat. Oke. Selanjutnya dari Nanda Mutia. Apakah sudah ada penelitian head-to-head obat antara golongan PDE inhibitor mana yang obat antara golongan fosfo-diesterasa inhibitor mana yang paling superior? Terima kasih. Sebenarnya kalau dari penelitiannya efektifitasnya sama sebenarnya. Nanti ada bedanya adalah berapa lama dia masih diminum atau berapa lama nanti dia masih masih bisa ada di dalam darahnya itu yang berbeda. tapi kalau untuk efektifitasnya sih sama aja. Lanjut dok ini masih tentang obat juga. Untuk efek samping dok apakah berbeda-beda obat ada efek samping yang berbeda lalu apa yang perlu diperhatikan dok untuk obat-obatan yang kita pakai untuk disfungsi reksi ini? Oke. Untuk pasien-pasien jantung yang dengan menggunakan golongan nitrat itu mesti lebih hati-hati sebenarnya. Itu yang paling penting. Terus kemudian ada beberapa obat seperti alpha blocker itu bisa menurunkan tekanan darah lebih turun lagi gitu jadinya. Jadi itu. Cuman yang paling penting sebenarnya penggunaan obat nitrat pada pasien-pasien jantung. Oke. Baik. Terima kasih Dr. Taufik itu untuk obat-obatan. Oke. selanjutnya dari Bapak Bambang Tejo mungkin tadi kurang jelas dok bagaimana tata laksana disfungsi reksi pada diabetes melitus. Ini balik lagi ya sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Dr. Diki bahwa yang penting adalah kendali blikkeniknya. Mungkin ada yang ini pertanyaan terakhir mungkin ada yang bisa disimpulkan dok dari penyakit disfungsi reksi pada pasien diabetes melitus. Sekalian take home message. Silahkan dibuangkan dari Dr. Diki. Terima kasih Dr. William. Saya siar juga tadi slide saya di chatbox atau masih mau melihat tadi boleh silahkan. Iya dok disitu ada yang sistem scoring juga sudah ada ya. Ya tanda yang anda nanya minta linknya tadi soalnya. Jadi prinsipnya adalah deteksi dini. Gak usah malu atau apa periksa aja gitu. Kelantung ibu-ibu yang bapaknya diabetes coba diminta diperiksa. Karena kadang-kadang disfungsi reksi jadi sumber ini nih sumber berantem ya di rumah berantem jadinya gula darahnya juga naik juga nih Dr. William gitu. Gula darahnya juga naik kualitas obatnya menurun gitu. Pertama deteksi dini dulu. Deteksi dini. Setelah deteksi dini bapak ibu bisa ke dokter untuk dievaluasi faktor risikonya. Termasuk lama diabetesnya, usianya, obat-obat yang diminum, terkendali gak gula darahnya, kolesterolnya, tekanan darahnya gitu. Nah setelah diidentifikasi faktor risiko termasuk faktor psikologisnya dilakukan pengelolaan. Semua faktor risikonya dikelola sama dokternya. Tentu saja harus dengan pasiennya juga ya. Harus healthy lifestyle juga, olahraga makannya dijaga. Nah kalau memang perlu diberikan obat-obatan tadi, obat-obatan oral, tadi disebutkan dokter Taufik, kurang lebih healthy class-nya sama ya dok. Terkait botadalafil, mungkin strelinafil, kurang lebih sama. Nah kalau memang perlu lagi bisa dengan pendekatan yang lain. Itu dokter. Dokter Taufik mungkin yang bisa menambahkan juga terkait pengelolaan dyspensi Rx-nya. Silahkan dokter Taufik. Terima kasih dokter. Silahkan dokter Taufik untuk take home message. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah kita prevention dan terapi. Yang paling penting prevention ini dari mana-mana adalah hidup sehat sebenarnya. Jadi seperti terapi yang awal, the first line terapinya adalah lifestyle changes. Jadi kalau misalkan memang punya metabolik sindrom atau ada penyakit-penyakit lain ya harus ditangani dengan benar. Itu yang paling penting. Misalkan seperti obesitas, kita harus menurunkan berat badan. Kalau misalkan kita masih punya kebiasaan merokok ya berhenti. Terus manage stress dengan baik. Jadi prevention itu sebenarnya yang penting yang sebenarnya yang harus kita lakukan dari awal. Dan prevention di fungsi ereksi seperti prevention dari penyakit-penyakit lain. Ya hidup sehat. Itu aja. Dan kalau memang sudah terjadi disfungsi ereksi ya tetap balik-baliknya lifestyle changes lagi. Dan kalau memang ada obat-obatan itu kita bisa pakai. Dan kalau memang dari obat-obatan itu bisa masih kurang baik, kita bisa mengkombinasikannya dengan ESWT atau ESWT yang tadi saya sudah bicarakan. Kalau nanti nggak bisa juga kita ke terapi. Kalau nggak bisa juga yang paling mentok adalah penelprostesis. Jadi kita kasih di dalamnya supaya pasien tetap bisa ereksi. yang penting adalah dari pasien ini seperti kata Dr. Triki bilang jangan malu karena lebih banyak pasien yang malu untuk dianggapnya tabu kalau dikita permasalahan ereksi ini atau permasalahan seksual secara umumnya. Jadi itu dengan tidak malu mau untuk berkonsultasi kita bisa memberikan pilihan terapi yang sebenarnya beragam sekarang. Itu aja dok. Terima kasih banyak Dr. Taufik dan Dr. Diki. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara sudah kurang lebih satu jam kita menemani healthy people semuanya untuk topik disfungsi ereksi dan diabetes. Tadi sudah dibahas dengan sangat lengkap kenapa pasien diabetes bisa disfungsi ereksi disfungsi ereksi disebabkan oleh apa saja sampai pilihan-pilihan terapinya. semoga info yang disampaikan oleh dua narasumber kita ini bermanfaat dan bisa menjadi penambah imu pengetahuan untuk kita semua. Oke sekilas info untuk seluruh peserta healthy people yang sudah join kita mengadapkan webinar ini sebulan sekali dan ini sudah di episode yang ke-6. Bulan depan kita akan bertemu lagi di webinar berikutnya yaitu episode ke-7 dan tentunya dengan topik pembahasan yang tidak kalah menarik dan pastinya sayang untuk dilewatkan. Oke terima kasih banyak dokter Tafik dokter Diki atas pemamparan materinya yang sangat jelas. Terima kasih juga untuk Pfizer Abjohn yang sudah mendukung acara ini dan terima kasih juga untuk para healthy people yang sudah sampai di akhir acara. Silahkan siapkan handphonenya bapak ibu teman-teman semua untuk langsung scan atau screenshot informasi berikut nih ada voucher diskon belanja dari SehatQ untuk kebutuhan pria dan kebutuhan pasangan sebesar 20% hingga Rp50.000. Genangan banget nih bisa langsung belanja check out cardnya. Oke panitia boleh tolong ditampilkan agar bisa di screenshot oleh para peserta. Nah ini dia. Oke saya Dr. William pamit undur diri sampai bertemu lagi di lain kamar kesempatan. Terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih Dr. William Dr. Taufik. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Terima kasih dok. bikin lift ya. Terima kasih. 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 SehatQ Ayo, download SehatQ sekarang! Berdiri sejak tahun 2008, saat ini Eco Hospital Group telah memiliki 4 jaringan rumah sakit di Bekasi, BSD Tanggerang, Cibubur, dan Pekanbaru. Seiring perkembangan digitalisasi di industri rumah sakit, Eco Hospital menerapkan sistem rekamedis elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh data pasien di keempat lokasi rumah sakit. Mengedepankan mutu dan keselamatan, Eco Hospital berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya dengan layanan staf yang ramah dan sigap. Mulai dari layanan medikal check-up untuk pemeriksaan seluruh anggota keluarga hingga pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan perusahaan. Menerapkan teknologi mutahir, Eco Hospital juga memiliki radiologi information system dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan diakses secara digital. Siap, cepat, tanggap, dan aman adalah komitmen kami untuk menjaga Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eco Hospital menggunakan peralatan canggih serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis. Fasilitas 1 pasien 1 kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penelaran penyakit saat perawatan. Eco Hospital melayani rata-rata 500 ribu pasien per tahun, 6 ribu tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60 ribu pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan hangat dan sepenuh hati. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!